Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berimat, hari Jumat menjadi hari ketakutan semua makhluk Hal ini karena hari Jumat adalah hari akan terjadinya hari kiamat Hewan-hewan menjadi khawatir saat hari Jumat tiba Tak hanya hewan, ternyata ada juga yang takut selain hewan Makhluk apakah itu? Siapa saja kah yang menghadapi hari Jumat dengan kekhawatiran? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Angin sebuah tanda kekuasaan Angin adalah salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu, angin juga turut andil bagi para pencari rezeki di laut Hal ini sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dan rahmatnya Dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya Dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya Mudah-mudahan kamu bersyukur Quran Surah Ar-Rum ayat 46 Walaupun terkadang angin menjadi sebuah hukuman atau bencana Kita dilarang mencaci makinya karena angin itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari Safwan bin Salim Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian memaki angin dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya Para sahabat juga melarang untuk memaki angin Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapapun tidak boleh memaki angin Angin adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling patuh Ia adalah salah satu bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala Angin bisa menjadi azab dan nikmat Sebagian angin menjadi nikmat Sebagiannya lagi menjadi malapetaka Jika hal dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Angin bisa menjadi bencana bagi manusia Hal ini pernah terjadi dan telah diabadikan dalam Al-Quran Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya Melainkan dijadikannya seperti serbuk Quran Surah Az-Zariyat ayat 41 hingga 42 Salah satu kaum yang merasakan azab lewat angin adalah kaum Ad Yaitu kaum Nabi Hud Mereka mengira hujan akan turun Karena angin membawa awan Ternyata angin itu datang untuk membinasakan mereka yang nurhaka Maka tak kalah mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Berkatalah mereka inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami Bukan bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25 Namun di sisi yang lain angin bisa membawa nikmat dengan menumbuhkan tanaman Hal ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan Quran Surah Al-Hijar ayat 22 Angin takut hari Jumat Memang tidak ada yang tahu hari Jumat kapan tepatnya kiamat itu akan datang Karena hari akhir itu adalah sebuah rahasia yang hanya Allah SWT yang tahu Hal ini sudah dikebarkan dalam Al-Quran Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat Kapan terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada siski robku Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surah Al-A'raf ayat 187 Karena tidak ada yang tahu waktu tepatnya Banyak makhluk yang selalu takut saat hari Jumat tiba Tak terkecuali angin Hal ini sesuai hadis Nabi SAW Beliau bersabda pada hari Jumat kiamat akan terjadi Tidak ada satupun malaikat, langit, bumi, angin, gunung ataupun lautan Melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat Sunan Ibnu Majah Makhluk Allah SWT yang hanya patuh padanya saja sangat takut akan datangnya hari kiamat Lalu bagaimana dengan manusia? Sepatutnya kita mengambil pelajaran dari langit, angin, gunung dan lautan Dalam menyikapi akan datangnya hari akhir itu Nah sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai angin yang juga takut akan hari Jumat Hari yang merupakan hancurnya kehidupan Angin yang selalu patuh pada perintah Allah SWT saja sangat takut akan datangnya hari kiamat Begitu juga dengan para malaikat, gunung, lautan maupun hewan Tidak ada yang tahu pasti hari itu kapan datangnya Bisa jadi hari itu akan segera terjadi Peringatan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Dan tahukah kamu, hai Muhammad Boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya Quran Surah Al-Ahzab ayat 63 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh